Intro Serikat Pekerja Kontainer Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Rabu pagi menggelar pertemuan di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara. Pertemuan ini membahas perihal ancaman penutupan pelabuhan utama Tanjung Priuk, Jakarta pasca pemutusan kontrakerja yang dilakukan oleh pihak Direksi Jakarta Internasional Kontainer Terminal atau JICT. Akibat kebijakan JICT ini, sebanyak 400 pekerja pelabuhan terpaksa dirumahkan. Kebijakan ini merupakan dampak dari penggantian vendor yang ikut merombak seluruh pekerja di pelabuhan. Perombakan pekerja bongkar muat ini sangat disayangkan oleh pekerja pelabuhan, asalnya mereka telah mengabdi dengan masa kerja hingga puluhan tahun. Macatan ini saya pikir sangat jolim lah untuk kita, karena beberapa kawan-kawan pekerja yang saat ini bekerja di PT MPO itu sudah mengabdi sampai puluhan tahun. Ternyata bukan menjadi pengangkatan, tapi menjadi pemecatan buat kawan-kawan yang terima saat ini. Sebagai bentuk protes, Serikat Pekerja berencana akan menutup pelabuhan pada tanggal 28 Desember besok. Dari Jakarta, Reportase.TV, jendela informasi tercepat.